Intro Pasangan calon persoarangan wali kota, wan wakil wali kota Banjermasin lainnya jua resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Banjermasin malam Senin 12 Mei 2024, sekitar pukul 22 Wita. Pasangan ini menyerahkan sebanyak 41.231 syarat dukungan kepada Ketua Wan Anggota KPU Banjermasin di lantai 3, kantor KPU Banjermasin, Jalan Adiaksa, Banjermasin Utara. Pasangan calon persoarangan wali kota, wan wakil wali kota Banjermasin, Emulut Pisaipudin, Habib Paturahman Bahasim, resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Banjermasin malam Senin 12 Mei 2024, sekitar pukul 22 Wita. Pasangan ini menyerahkan sebanyak 41.231 syarat dukungan kepada Ketua Wan Anggota KPU Banjermasin di lantai 3, kantor KPU Banjermasin, Jalan Adiaksa, Banjermasin Utara. Salah dukungan yang telah diserahkan ini pun diproses bagian perifikasi hingga dinyatakan diterima Senin 13 Mei 2024, sekitar pukul 2.00 Wita. Jalan persoarangan wali kota Banjermasin, Emulut Pisaipudin, Wita Kuni Prima TV menyatakan rasa optimis bila mereka bisa menangkan pilkada tahun 2024 untuk menjadikan Banjermasin emas. Alhamdulillah yang kita hari ini bisa memenuhi batas ambang persoarangan sekitar 41.000 lebih lah ya, dan tentu nantikan melalui proses verifikasi lanjutan. Dan ini tentu waktu kita saburi, insya Allah Banjermasin emas ini akan terus dibibar dan menjadi pilihan masyarakat kota Banjermasin. Untuk sebaran tadi berapa hak? Sebaran tentu merata di lima kecamatan ya, lima kecamatan intinya sementara ini kita memenuhi persyaratan, dan itu modal awal bagi kita untuk bisa menuhi lebih semangat. Kali ini tentu saya ingin mengucapkan terima kasih ya, terhadap kawan-kawan yang sudah membantu, masyarakat yang sudah memberikan dukungan, dan juga tim yang sudah luar biasa bekerja, tanpa mengenal lelah gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan dan terima pada hari ini. Calon persoarangan wakil wali kota Banjermasin, Habib Paturaman Bahasi menyatakan, Banjermasin emas nantinya akan memberikan kemudahan serta mengayomi warga di kota Seribu Sungai ini. Alhamdulillah mudah-mudahan Banjermasin emas bisa mewujudkan apa yang kita cintakan, dan juga mengayomi masyarakat menjadi pimpinan kepada daerah Banjermasin. KPU Banjermasin telah menerima secara resmi bukti software dukungan dari M. Lutfi Saipudin, Habib Paturaman sebanyak 41.231 dukungan. Setelah diperifikasi, pasangan calon akan diberi waktu selawas 3x24 jam untuk memenuhi syarat dukungan lainnya.